Hai Sobat RSBM, did you know? Selamat pagi dok. Selamat pagi, Prida. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dok ya, mengenai endoskopi yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara. Jadi saya juga udah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari Sobat-Sobat RSBM. Salah satunya, bagaimana sih tindakan endoskopi itu? Dan seperti apa layanan tindakan endoskopi yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara? Mungkin boleh dijelaskan? Baik. Jadi endoskopi adalah tindakan prosedur medis yang digunakan untuk menilai organ dalam, terutama saluran cernal, dengan menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Alat khusus itu berbentuk seperti selang yang lunak, di mana di ujungnya terdapat kamera dan senter. Kamera tersebut akan terhubung dengan monitor yang akan menangkap gambar ketika alat tersebut berada di dalam tubuh. Tindakan endoskopi di Rumah Sakit Bali Mandara yang bisa dikerjakan ada dua, yaitu endoskopi atas dan yang kedua endoskopi bawah. Endoskopi atas biasa kita sebut dengan gastroskopi atau esofago gastrododenoskopi, yaitu untuk menilai kelainan di kerongkongan lambung sampai dengan usus 12 jari. Apabila sobat RSBM mengeluh keluhan seperti nyeri ulu hati berulang, yang curiga adanya tukak lambung, makronis, GERD, gastroesofagal reflux disease, kemudian sulit menelan, BAB darah, atau muntah darah, maka disarankan untuk endoskopi. Sedangkan yang kedua adalah endoskopi bawah atau kolonioskopi untuk menilai adanya kelainan di usus besar, biasanya digunakan untuk screening adanya kanker usus besar atau tidak. Apabila sobat RSBM mengeluh nyeri perut yang curiga radang usus, kemudian sembelit yang kronis, kemudian BAB darah, maka sarannya untuk dilakukan tindakan kolonioskopi. Tindakan endoskopi di rumah sakit Bali Mandra tidak hanya untuk diagnostik, tapi bisa juga untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti biopsi. Jadi kita lakukan pemeriksaan istopatologi untuk pemeriksaan helicobacter pylori, kemudian untuk pengangkatan benda asing dan polipektomi. Semua ditanggung dan dikakur oleh BPJS Kesehatan. Oke, baik dok. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, jika ingin melakukan tindakan endoskopi di rumah sakit Bali Mandra, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya dok ya? Baik. Jadi, endoskopi termasuk prosedur yang aman, dia prosedur minimal invasif, persiapannya tidak banyak. Sebelum kita melakukan tindakan endoskopi, pasien harus periksa dulu ke dokter, dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan darah, rekan jantung, dan pasien puasa 8 jam sebelum tindakan. Prosedur endoskopi termasuk prosedur yang cepat, 15 menit sampai 60 menit selesai, tergantung dari jenis tindakan, dan pasien tersadar saat dilakukan tindakan endoskopi. Tetapi pada beberapa kasus sulit, biasanya kita meminta bantuan dokter Anastasi untuk memberikan bios total atau bios lokal untuk mempelancar tindakan endoskopi. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, apakah pasien endoskopi di rumah sakit Bali Mandra perlu rawat inap ya dok? Pasien endoskopi yang dilakukan tindakan endoskopi di rumah sakit Bali Mandra dapat langsung pulang setelah menjalani prosedur endoskopi. Tidak ada rawat inap. Tetapi untuk mengantisipasi kelihatan seperti rasa lelah, kemudian rasa tidak nyaman pas saat tindakan endoskopi, maka pasien-pasien yang setelah menjalani prosedur endoskopi tidak disarankan untuk mengemudi atau melakukan aktivitas berat setelah menjalani tindakan. Baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sekian penjelasan terkait layanan endoskopi di rumah sakit Bali Mandra dan kita akan ketemu di kesempatan lain. Bah, sobat RSBM, ternyata pasien endoskopi tidak perlu rawat inap. Jadi, untuk layanan endoskopi di rumah sakit Bali Mandra juga ditanggung BPJS sesuai kelas tanpa iur biaya sampai pulang. Sekian penjelasan mengenai layanan endoskopi di rumah sakit Bali Mandra. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.